Halo, balik lagi di Mulcah Only, dimana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini kita akan review Master Grand Gundam Wing Proto Zero dari Daban Model. Nah ini dia box artnya yang ciamik banget posenya dari si Wing Proto Zero-nya. Di sampingnya ada posenya dari si Wing Proto Zero dan sedikit ceritanya mungkin. Kemudian di sampingnya ada front view dan rear view-nya. Kemudian ada detailing-detailing dari si Wing Proto Zero-nya. Dan ini sampingnya cuma segini aja. Belakangnya ada tulisan Wing Proto Zero. Nah yang akan kita dapat adalah 1 manual book seperti ini. Kemudian kita juga dapat 17 runner, dimana termasuk 1 polycups. Kemudian ada runner untuk stand base-nya juga. Selain itu kita juga dapat 2 sticker dan 1 dry decals. Jadi kalau misalkan kita lihat dari cetakannya nih, ini nggak ada yang beleberan dan sebagainya. Ini sih nggak ada masalah dengan cetakannya. Apalagi kalau misalkan menurut gue nih, kualitas bahannya juga udah lumayan nih. Jadi nggak ada isu di bagian si runner-runner-nya nih. Ini udah mantep banget di sini nih. Next yang akan kita bahas adalah proses perakitannya yang cukup mengejutkan menurut gue ya. Kenapa? Karena ternyata proses perakitannya itu udah enak banget. Senafitnya nggak ada masalah sama sekali dan enak banget untuk nyatuin part 1 dengan part yang lainnya. Nggak ada isu sama sekali pas saat proses perakitannya. Jadi gue sih cukup enjoy untuk proses perakitannya. Dan ini menyenangkan sih. Nah ini dia yang akan kita dapat setelah kita selesai merakitnya. Jadi kita dapat bodi Gundam-nya seperti ini. Udah pasti sih. Nah ini detailing-nya nih. Ini stikernya nih. Stikernya di sensornya seperti ini. Kemudian di mata. Kemudian di bagian belakang juga ada. Untuk detailing kepalanya sih udah lumayan oke menurut gue. Apalagi bagian dadanya nih. Bagian dadanya ini kokpitnya bisa kita liatin. Nah udah kelihatan kan si Hiroyu-nya seperti apa. Keren sih kokpitnya menurut gue. Nah untuk disini nih. Ini ada clear part juga nih. Kecil walaupun kecil itu keren sih menurut gue. Dan ini untuk panel lainnya memang nggak terlalu banyak. Nggak terlalu mewah tapi udah cukup lah. Disini ada gimmick-nya seperti ini. Jadi ada gutling gunnya. Kemudian untuk waist-nya bagian depan seperti ini. Bagian sampingnya seperti ini. Gue suka bagian sampingnya. Bagian belakangnya nggak terlalu banyak detailingnya. Untuk shoulder padnya ini bisa dibuka seperti ini. Jadi ada gimmicknya seperti ini nih. Yang menurut gue nih cukup oke nih. Cukup keren. Dan gue juga suka warnanya. Ada warna kuning, merah, biru dan sebagainya. Ini jadi lebih hidup warnanya. Untuk tangannya sih nggak terlalu banyak detailing ya. Standar. Tapi bagian kakinya gue suka. Detailingnya oke. Panel lainnya nggak lebay. Dan ini ada gimmick seperti ini. Bisa dibuka seperti ini nih. Ini cukup oke sih. Cukup keren. Apalagi itu nanti buat jadi pesawatnya. Dan ini untuk backpack-nya seperti ini nih. Sayapnya cukup keren sih. Cukup keren. Walaupun menurut gue kerenan si wing custom ya. Nah ini untuk backpack-nya seperti ini nih. Ini untuk masangin si stand base. Selanjutnya kita dapet tangan menutup seperti ini. Tangan terbuka sepasang. Tangan untuk megang senjata sepasang. Dan tangan untuk megang rifle-nya. Ini si hero UI-nya. Kemudian ini konektor stand base. Ini juga sama konektor stand base kalau misalkan jadi pesawat. Ini stand base-nya. Kemudian ini cara masang ini cuma dicolokin kayak gini doang. Dan ini sih oke. Dan koko. Kemudian kita dapet 2 beam saber. Kemudian ini kita bisa taruh beam sabernya disini nih. Di shoulder pad-nya. Dan ini kita dapet 2 rifle seperti ini. Yang nantinya kita bisa gabungin. Dengan cara ini keluarin dulu nih. Nah abis itu kita tinggal rapetin aja. Nah ini keren kan. Nah ini dia si shield-nya seperti ini. Gue suka shield-nya. Apalagi bisa di-extend seperti ini. Dan bisa dibuka nih. Ciamik banget nih. Ini bisa buat nutupin nanti kepalanya kalau jadi mode pesawat. Ngomong-ngomong masalah desainnya. Dia tuh ngambil dari seri anime si Wing Zero-nya nih. Tapi gak terlihat kalau misalkan dia itu keluaran desain lama. Atau tahun 90-an. Jadi dilihat sekilas udah modernisasi atau kekinian gitu bentuk gunamnya. Apalagi ditambah dengan detail dan warnanya yang menurut gue ini cukup keren ya. Ada warna biru, merah dan sebagainya ya. Yang dia eye-catching banget. Jadi kalau dipandang tuh enak aja gitu ngeliatnya. Gak kelihatan kalau misalkan dia itu Gundam yang jebot kayak gitu tuh. Nah, ini adalah salah satu pose yang ikonik banget dari si Gundam Wing Zero-nya nih. Wing Proto Zero-nya seperti ini nih. Ini jadi untuk artikulasinya udah bagus banget. Jadi kalian itu bebas bisa pose-in si Gundam ini seperti apapun itu. Nah, ini sih playability-nya ini ciamik banget. Gue sih puas banget dengan mainin ini. Dan ini nih pose atau bentuk si pesawatnya seperti ini. Kakinya itu agak ganggu sih kalau misalkan menurut gue. Bagian bawahnya seperti ini. Bagian atasnya seperti ini. Bagian belakangnya seperti ini. Dan bagian depannya seperti ini nih. Bagian depannya sih oke. Tinggi sekitaran 17 sampai 17,5 cm. Agak kecil untuk ukuran Master Grade. Dan kita bandingkan dengan si Double O-Kan. Yang memang desainnya keluaran awal tahun 2000-an. Nah, ini gak kalah keren kan si Wing Gundam Proto Zero dibandingkan dengan Double O-Kan. Apalagi detailing-nya juga gak kalah keren dibandingkan si Double O-Kan. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan Master Grade keluaran terbaru. Yaitu si Gundam Barbatos. Kalian lebih suka yang mana? Nah, si Wing Proto Zero juga ini gak kalah keren dibandingkan dengan si Gundam Barbatos. Apalagi ada backpack-nya itu keren sih. Join-nya itu bagus banget. Jadi di sini dia udah seret dan gak ada yang letoy sama sekali. Kemudian kita bahas artikulasinya. Kepalanya bisa ke atas ke bawah seperti ini. Kemudian bisa diputar 360 derajat. Next, selanjutnya kita ke Shoulder Pad-nya. Bisa digerakin ke atas ke bawah seperti ini. Dan bahunya juga bisa dikeluarin seperti ini. Nah, ini juga bisa digerakin ke atas ke bawah seperti ini. Kemudian kita bisa putar sampai 360 derajat. Cuman agak mentok dengan si backpack-nya. Nah, untuk kerenkangan tangannya. Nah, ini sejauh seperti ini. Udah lumayan lah. Bicep-nya bisa diputar. Tekukan tangannya. Nah, seperti ini. Kemudian tangannya bisa diputar. Dan jempolnya bisa digerakin. Kemudian pinggangnya ke depan ke belakangnya seperti ini. Jauh banget. Ini bagus. Kemudian sampingnya sedikit. Putarannya bisa 360 derajat. Wice depannya, sampingnya bisa digerakin seperti ini. Dan ini bisa dibuka. Nah, ini bisa diginiin nih. Kemudian bagian belakangnya juga bisa kita gerakin. Nah, ini. Kemudian kakinya nih. Kakinya ini ke sampingnya. Dia bisa split. Kemudian bisa diputar seperti ini. Kemudian ke depannya jauh. Nah, ini dia. Ke depan, ke belakangnya juga sama. Kemudian ini tekukan kakinya. Nih, kayak gini. Udah bagus banget tekukan kakinya. Ini bisa dibuka nih. Nah, seperti ini. Kemudian ini bisa digerakin. Kakinya bisa dikebawahin seperti ini. Ke depan, ke belakangnya seperti ini. Kesampingnya juga bisa. Next, kita ke backpacknya. Jadi, backpacknya ini. Ini bagian sininya bisa ke atas, ke bawah. Nih, seperti ini. Bisa kesamping-kesamping seperti ini. Dan kita bisa buka seperti ini nih. Nah. Nah, ini bisa kita bengkokin nih. Nah, ini bisa di-extend sebenarnya. Kita bisa bengkok. Kesempatan review kita kali ini. Untuk si Master Grid Wing Protez Zero dari Dabat Model ini. Gue akan merekomendasiin buat kalian. Apalagi kalau misalkan harganya masih di bawah Rp. 400 ribuan. Jadi, ini secara kualitas udah lumayan. Apalagi snap fitnya udah enak banget. Jadi, nggak ada isu selama proses perakitannya. Dan, ini jamik sih. Apalagi ditambah dengan desainnya yang keren banget. Artikulasinya bagus dan sebagainya. Nggak ada nilai minusnya di kit ini menurut gue. Dan, kalian boleh percaya boleh nggak. Itu aja sih review gue kali ini. Dan, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.